oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setan air welcome back bersama gua donny priay di donny pri channel dan hari ini kita akan mereview sesuatu hari ini gua akan mereview sesuatu yang berhubungan dengan konsol game apa itu yuk kita langsung cari tahu saja oke teman-teman ya seperti janji gua beberapa di beberapa video sebelumnya gua pernah bilang gua akan mereview sesuatu paket yang datang pas dipaket yang gua dulu kemarin review jadi ya gua akan review ini dia jeng 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 dope fomish electronic protective kit for nintendo switch seperti apa barangnya yuk langsung kita bongkar saja oke teman-teman ya seperti yang gua pernah bilang kemarin ya gua akan mereview aksesoris yang gua beli pas beli sama barangan sama nintendo switch yang kemarin udah gua review jadi ini dia protective kit for nintendo switch nah buat teman-teman yang yang punya nintendo switch atau yang akan beli nintendo switch gua rekomendasiin banget buat beli ini ya karena ini adalah paket lengkap jadi nintendo switch itu kalau menurut gua barang yang rentan ya konsol game yang rentan jadi dia itu kalau kita masang layar kalau kalau mau main mode TV ya jadi layarnya itu rentan-rentan baret jadi disini kita dapat versi lengkapnya untuk mengurangi kerusakan atau barang-barang gitu ya pada nintendo switch jadi kita lihat ini ini ada mereknya dope protective kit for nintendo switch ini ada gambarnya terus kita melihat disini ini ada isinya the kit including storage box expansion card slot ngasilikan tantik copper grip for joy-con rubble flux silicon case screen protective film kita teman-teman lebih sini ada gambarnya sedikit gambar tentang produk ini sampingnya nggak ada apa-apa tulisan hanya tulisan aja nah terus kita teman-teman lihat bisa teman-teman lihat disini aksesoris-aksesoris yang didapat di produk ini sampingnya bawahnya atasnya yuk langsung kita bongkar saja ya kita bongkar langsung ya jadi untuk membukanya ini ada segel udah gua buka segelnya nah ini kita ada kita tarik kayak gini set 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 nah gitu oke teman-teman jadi udah gua gua buka ya di apa namanya paketnya kita akan lihat satu persatu apa aja sisinya nah pertama yang gua pengen jelasin di sini adalah yang pertama itu ya kita lihat ini nah ini tuh grip-grip buat joy-con joy-con grip ya bisa teman-teman lihat di sini sini ada tulisan dope di sini ada indikator baterainya sama seperti Oh yang original nggak cuma bedanya kalau yang original nih ini yang original dia itu bentuk gripnya karena kayak gini ada pegang tangan sedangkan yang ini enggak nah tapi dia itu pegangan ininya di sini nih ada apa namanya penahan untuk di tangan tangannya di sini tangan kita nah kalau menurut gua pribadi ya ini bahkan jauh lebih baik dan lebih enak dipakai daripada yang punya switch yang originalnya seriusan ini lebih enak dipakai cuma kekurangannya dia posisi kalau kita masang joy-con di sini nah kalau masang joy-con di sini tuh dia agak kurang pas jadi enggak ngeklik enggak ada bunyi kliknya kayak yang di original jadi kalau suatu waktu teman-teman mau main jadi gampang kebuka gitu itu aja sih ya apa namanya kekurangannya dari sini tapi gua akuin ini lebih enak dipakai daripada yang versi originalnya nah terus yang kedua kita dapat sepasang kayak gini nah ini tuh kayak pelindung ininya pelindung ini joy joy ininya apa sih namanya ini ya jadi pelindung ini seriusan gua ini bikin nintendo switch gua jadi lebih enak bisa dipakai di sini langsung dipakai aja kayak gini nah ini gue rekomendasiin banget buat yang suka main game-game adventure ya game-game petualangan yang mengharuskan kita berjalan-jalan seperti itu ini enak banget nih bisa teman-teman lihat ini bikin gamenya jadi bikin apa namanya kita main jadi lebih enak seriusan jadi kita dapat dua kayak gini yang gede nah selanjutnya kita dapat tiga yang versi kecil nah yang pertama dia dapat kayak gini kayak gini nah kayak gini yang pertama yang kedua tidak kayak gini nah yang kayak gini dia dia ada ininya ya ada kayak muntung timbul-timbulnya kalau yang pertama itu enggak ada timbul-timbulnya nih biar timbulnya kalau yang kedua ya ada nih yang biasa yang kayak gini kita dapat dua biji sedangkan yang timbul itu terdapat satu nah jadi ini tuh eh buat lebih enak sih iya lebih enak sih makanya jadi tangan kita tuh enggak selip gitu jadi kayak ada penahannya gitu ini lumayan enak nah terus selanjutnya kita dapat ini nah itu kayak apa namanya kayak silikon buat masang buat dipasang di joycon dan gua secara pribadi ya gua senang banget sama ini jadi ini tuh di belakangnya ada kayak gini nah sedangkan kalau di nintendo switch-nya nggak ada nih jadi dia itu rata kayak gini nah jadi gua rasa lebih enak dan lebih kebantu mainnya jadi ini tuh kayak ada perasaan gimana yang dijelasinnya itu lebih enak itu digenggam dan pasangnya juga gampang jadi tinggal dipasang tinggal kayak gini ini seriusan jadi lebih enak nah ini ada belakang kayak gini kayak gini jadi dia memper apa namanya membuat genggaman tangan kita itu lebih nyaman ya ya elah genggaman tangannya jadi lebih nyaman nah jadi selanjutnya kita dapat beberapa ini ini tombol eh tombol ini adalah perlindung yang eh buat nih tulisannya AC ya jadi untuk powernya jadi bisa teman-teman nih kayak didok ini hidupnya ya jadi didok ini ada kayak di belakangnya ya jadi ini ada AC adapter adapter nah jadi ini tuh dipasang buat menghindari kalau seandainya teman-teman enggak enggak dipakai dalam waktu yang lama ini takutnya debu ya jadi supaya mencegah debu-debu masuk jadi kita masukin aja di sini ininya ya Nah kayak gini nah dipasang jadi ini untuk menghindari debu masuk ini sangat berguna banget ya nah selanjutnya kita dapat dua pelindung penutup kayak gini ini untuk USB ya kita melihat jadi ini salah juga fungsinya untuk melindungi kalau seandainya jarang dimainin ya kayak gini kan ini kan gue jarang makin yang USB ini nih jadi gua pasang aja di sini jadi jadi untuk supaya mencegah debu-debu nakal masuk ke sini ya jadi untuk mengapa sih namanya agar lebih awet lah Nintendo switch kita nah terus selanjutnya kita dapat ini penutup untuk HDMI bisa teman-teman lihat ini HDMI nah jadi ini dipasang di belakang sini ini sama kegunaannya jadi biar lebih awet aja ininya enggak biar enggak dimasukin debu ini sangat membantu banget serius enggak senang banget sama ininya nah selanjutnya kita dapat ini ini tombol power pelindung untuk tombol power ini kecil banget ya kelihatan gak nih nggak kelihatan ya 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 ini buat eh bukan tombol power sih ini top buat tombol ini penutup cover tombol ini Nintendo switch tombol ini untuk audio nih Airponenya nah jadi kalau saya teman-teman jangan dipakai Airpon-Airponenya jadi mending dipakaiin sama ini jadi tinggal dicolok di sini nah jadi kayak gini ini oke selanjutnya kita lihat ini dapat pelindung SD card kelihatan nggak nah tulisan SD ya anak SD itu ini bukan pelindung SD card terus eh kita dapat ini nah ini salah satu yang gue senang jadi Nintendo switch itu rentan banget eh apa namanya layarnya ya jadi kita dapat ini nah ini tuh untuk apa sih ini bahasa ininya pelindung layarnya gitu lah ininya ini berguna banget nih nih eh lebih baik ya kalau saran gua 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 lebih menganjurin untuk beli si ini ya yang apa namanya protective kit yang buat ini ya jadi karena kalau kita beli beli satuan itu mahal seriusan ini semua tuh yang kita dapat tuh mahal harganya kalau beli satuan dan kalau beli ini bisa lebih murah lebih menghemat seriusan ini harganya kalau enggak salah dapatnya gua 170 atau 160 ribu gitu kalau seandainya teman-teman pengen beli satuan itu jauh lebih mahal seriusan jadi gua lebih nganjurin untuk beli yang ini ya nah selanjutnya kita dapat ini nah itu buat nyimpan game game cardnya teman-teman lihat dan gua nggak enggak punya game cardnya ya jadi gua belum bisa pakai ini ini nah ini bagus banget safety banget ya disimpan di tempat kayak gini oke selanjutnya nah ini dia salah yang paling penting kita dapet gisah dulu ya Nah kita dapat ini nah ini tuh sederhana banget simpel tapi keren ini nggak apa namanya nggak kelihatan murahan juga nggak kelihatan murah eh terus enggak ininya berdesainnya lumayan bagus lumayan keren saya teman-teman lihat kayak gini nah itu nintendo switch kita tuh bisa dimasukin sini jadi teman-teman saran gua ya kalau seandainya beli nintendo switch diwajibkan beli ininya bagnya ya jadi ini tuh buat agar menghindari nintendo switch kalau mau dibawa-bawa kalau dimasukin kertas takutnya baret jadi mending beli ini ya ya kayak gini terus kita juga disini dapet ini bisa masang-masang ini bisa dibuka nih ininya nah jadi teman-teman bisa masukin beberapa game disini atau teman-teman bisa masukin ini nah kayak gini dimasukin sini ini dimasukin sini bisa masukin game ini kelebihan daripada ininya nah terus teman-teman juga bisa masukin eh ininya ke dalam sini nah masukin sini semua ya nah kayak gini seri itu gitu nah nah terus yang paling penting kita bisa masukin nintendo switch kita nah bisa teman-teman lihat ini bahannya enak banget lembut jadi untuk apa namanya nggak bikin nintendo switch layar kita baret ini kita coba masukin ke sini masukin sini nah sini tutup sini kita kunci tutup dan amanlah nintendo switch kita Oh iya teman-teman ada satu lagi aksesoris kita hiti aksesoris yang ketinggalan ya jadi ada ini nih nah tidak perspasang jadi ini tuh buat dipasang di tabletnya ya kalau tanya teman-teman pengen main di mode TV dalam waktu yang lama itu kan belak sampingnya itu kan ada kayak lubang-lubang gitu ya jadi takut terkena debu masuk debu gitu rusak nah mending dipasang ini nah ini tuh juga bisa dipasang di sininya jadi teman-teman kalau sananya ini kan nih bisa teman-teman lihat ini kan jadi gampang masuk debu nih mininya nih jadi mending ditutup ini aja ya jadi selain bisa dimasukin ke tablet switch nya bisa juga dimasukin ke gripnya supaya mencegah bagian sampingnya ini kemasukan debu teman-teman Oke teman-teman jadi itu dia review singkat gua tentang dopomis electronic protective kit for nintendo switch jadi kesimpulannya gua senang banget sama produk ini karena kita dapetin paket lengkap ya buat aku buat perlengkapan nintendo switch kita agak lebih aman agak lebih awet dan melindungi juga dari baret dan untuk lebih enak lebih nyaman aja dibawa kemana-mana ya karena dia ringkas banget jadi kita setelah teman-teman ini jadi dia bisa membawa banyak barang ya kecuali membawa dog jadi dia nggak bisa bawa dog sama apa namanya sama joycon gripnya tapi gua puas banget sama aksesoris ini gua rekomendasiin banget pak barang ini ya jadi si dope protective kit ini buat teman-teman karena kalau sandanya beli terpisah itu jauh lebih mahal bisa teman-teman cari deh misalnya teman-teman pengen beli silikon case nya aja atau gripnya aja atau tasnya aja itu bakal jauh lebih mahal jadi ini adalah solusi buat teman-teman teman-teman yang pengen paket hematnya jadi kalau teman-teman nanya gua beli ini di mana gua beli di Suyanto atau Liberty game bisa teman-teman cari di Tokopedia ya jadi ya eh apa namanya sekian review gua hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen menjadikan dope protective kit ini sebagai eh barang yang teman-teman butuhkan jadi untuk akhir kata gua nunggu dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah